Halo semua, selamat datang di podcast cerita saya, episode pertama. Di episode pertama, kita akan membahas mengenai sebuah kasus, di mana kasus ini sangat menarik akhir-akhir ini yang membuat banyak orang shock ataupun emosi ketika mendengar kasus ini. Kasus ini dialami oleh seorang siswi SMP yang ada di Pontianak ketika dia dibully oleh 12 orang siswi SMA. Di sini, gue juga akan membahas dulu latar belakangnya ya, ataupun inti kasusnya ini, baru kita akan langsung masuk ke satu hal yang sangat menarik menurutku yang harus benar-benar kita bahas. Mungkin nanti buat kamu semua, ya ini nanti juga akan ku upload juga ke YouTube channel. Jadi nanti kalau Anda ingin juga meng-comment, ataupun ingin memberikan tanggapan, ataupun sanggahan ya, bisa nanti ke YouTube channel di-comment ya. Tapi kalau hanya ingin sekedar mendengar, ingin hemat kota, bisa di Spotify, karena saya juga akan publish juga di Spotify ya. Oke, kita langsung aja masuk ke latar belakang ceritanya. Cerita ini berawal dari seorang siswi SMP yang dibully oleh 12 orang siswi SMA. Yang melatar belakangi kasus ini, itu karena ada seorang pacar, eh seorang mantannya, mantan dari salah satu pelaku, yang rupanya mantannya ini bersaudara, sepupu ya bersaudara jauh, sepupu atau kandung, aku nggak tahu ya, sama si korban, Audrey ini. Nah, katanya, karena ada suatu pergunjingan, atau suatu bacotan lah, di antara mereka, ya karena mereka berjumpa, dan dihabisilah Audrey, ataupun dibully Audrey, di situ, ya di Pontianat lah, nggak mungkin di mana lagi, coba. Audrey pun akhirnya tempat diam, tetapi akhirnya kejadian ini juga mungkin ketahuan sama keluarganya, sehingga dibawa ke rumah sakit, dan juga ada yang nge-post ke sosial media mengenai kejadian Audrey ini, sehingga akhirnya menyebar lah, sampai ke seluruh Indonesia. Pertamanya, muncul hashtag justice for Audrey, di banyak, eh di banyak lagi, di mana banyak sekali orang yang menghack, eh menghack lagi, menghack, atau misalnya ya haters lah, haters itu ke pelaku, atau ya bisa dibilang, dibully lah pelaku itu, dikutuk, bahkan para-para, eh para kan itu udah banyak, para-para, para influencer besar juga, itu speak up akan kasus ini, dan ada juga yang mengutuki pelaku, tetapi setelah beberapa hari, kasus ini sudah diselidiki juga sama polisi, dan banyak netizen juga yang kepo, akan Audrey ini, akhirnya ada beberapa juga, fakta-fakta terbaru, yang membuat, para netizen ini, juga berbalik, yang dari awalnya, membuli Audrey, eh membuli Audrey, membuli pelaku dulu, berubah, kemudian membuli ke Audrey, memang sih, miris ketika netizen itu begitu ya, itu akan dibahas nantinya, lanjut lagi, setelah itu, ada juga hasil bisum, yang mengatakan, bahwa, tidak terjadi apa-apa, di dalam, tubuh Audrey, hasil bisumnya juga, para netizen, banyak yang mengomentari, karena sudah terlalu lama, kasusnya, sehingga ya, menghilang begitu saja, apalah, kebilangan bekas-bekasnya lah, dan juga, ketika pelaku, ditetapkan, hanya berupa, hanya berjumlah, tiga orang, dan, dari klarifikasi, mereka bertiga juga, mereka tidak mengkroyok, sehingga, semakin banyak lah, para netizen ini yang, minimal kebingungan lah, akan kasus ini, jadi, sampai ada juga, hashtag, Audrey juga, bersalah, itu adalah, hashtag, di mana, tandingan, hashtag, justice for Audrey, ya, banyak juga sih, netizennya, akhirnya, membuli Audrey juga, apalagi dengan, di sosmed, Facebook lah, khususnya, tingkahnya itu, begitu, luar biasa, banyak postingan, yang sangat, tidak wajar, seharusnya, dilakukan oleh, anak-anak, sekolah lah, apalagi yang masih, SMP, seharusnya, mereka tidak membahas itu dulu, tapi karena, ya, perkembangan teknologi, atau segala macam, ya, akhirnya mereka, melakukan hal demikian juga, di sosmed, apalagi mempostingnya, kayak gitu, miris, memang, nah, disini, ada satu hal yang menarik, ketika sudah, saya bahas tadi, mengenai latar belakangnya, ada satu hal yang menarik, mengenai kasus ini, yang perlu saya, komentari, satu hal itu, adalah, netizen, ini benar-benar, hal yang benar, membuat saya, miris, sekali, terhadap netizen, ini bukan masalah, mereka terlalu emosi, atau segala macam, ya, terhadap kasus ini, tetapi, banyak juga, orang-orang Indonesia, orang-orang Indonesia, netizen-netizen Indonesia, juga, langsung speak up, begitu saja, dilihat dulu lah, kasus ini, diteliti maunya dulu, ketika sudah teliti, ada hal yang ber, eh, malah berbalik lagi, membuli, yang pihak sebelah, sebenarnya, kalau aku bilang ya, kasus ini, benar-benar, memberikan, contoh, betapa, bodohnya, netizen Indonesia, betapa, bodohnya juga, influencer-influencer besar, yang langsung, melakukan tindakan, sebelum, mengetahui, fakta-fakta, yang terbaru, atau fakta-fakta, sebenarnya, please, kalau memang, ingin stop bullying, jangan langsung speak up, jangan langsung ngomong, jangan langsung buat konten, dengar dulu, biar ke polisian dulu, yang mencari tahu, dan kita, sebagai netizen, seharusnya, jangan dulu membuli, tapi, kita harus mengawal, kasus ini, itu sebenarnya, yang harus dilakukan, ini bukan masalah, audreynya juga loh, pelakunya juga, kalian bully, itu sangat menyakitkan, hati mereka juga sih, sangat benar-benar, mencederai mereka, kalau dibilang karma, karma itu hukum alam, bukan hukum sosial, di mana kita harus, membuli mereka balik, untuk pelaku, dan untuk audrey, itu jangan sekali gas, dibully mereka, harusnya kita lindungi mereka, kita kawal kasusnya, kita berikan perlindungan, kepada mereka, dan juga, jangan terlalu langsung, speak up, apalagi itu, informasinya akan berawal, dari sosmed, belum tentu sosmed itu benar, guys, belum tentu, harus di cross-check dulu, terlebih dahulu, terlebih dahulu, terlebih dahulu, lihat, setelah, kasus ini, berjalan hingga sekarang, banyak juga, yang bingung, dan mungkin, banyak juga, yang, akhirnya, pro dan kontra, please, buat yang pro dan kontra, jangan sering, berardu, argumen yang, akhirnya, menimbulkan sebuah bully, terhadap satu sama lain, oke, itu juga sangat tidak baik, kalau memang, stock bullying, please, berdebat boleh, tapi jangan sampai, akhirnya, bully satu sama lain, kenapa aku, ngomongnya berulang-ulang, karena itu, yang harus ditekankan, di Indonesia ini, tidak butuh lagi, namanya, apa aku bilangnya, tidak butuh lagi, namanya, langsung speak up, begitu saja, sebenarnya, tapi, ada hal yang benar-benar, harus disosialisasikan, yang pertama, kita harus belajar, menyikapi, sebuah, berita, jangan langsung, ditelan mentah-mentah, tapi, harus kita selidiki lagi, setidaknya, kalau kau pun malas, menyelidiki, biarlah, pihak kepolisian, yang menyelidiki, dan kamu menunggu sabar, sampai, ada hasil terbaru, kedua, Indonesia ini, juga butuh, sosialisasi, mengenai, bully, dampak buruknya, gimana, dan, hal lain, yang mengenai bully, juga harus, sebenarnya, disosialisasikan, jangan, jangan, rakyat Indonesia, tapi, kepada, influencer-influencer besar, juga, harusnya, disosialisasi, sekali lagi, mengenai bully, jangan, hanya, taunya, mengkampanye, stop, bullying, stop, bullying, tapi, anda sendiri, membully, jadi, buat, semua, yang, stop, bullying, atau, mengatakan juga, justice for, Audrey, atau, juga, mengatakan, Audrey, juga, bersalah, mending, kalian, diam saja, ketika, kalian, juga, ikut, membully, kalau, aku, sih, jujur, secara pribadi, tidak, sih, membully, pelakunya, juga, dari, awal, juga, tidak, membully, pelakunya, bahkan, kalau, bisa, saya, juga, melindungi, pelakunya, terserah, mau, pelakunya, gimana, kek, mau, pelakunya, bersalah, gimana, ketika, sudah, dibully, oleh, kalian, para netizen, aku, juga, berhak, untuk, melakukan, pelindungan, kepada mereka, setidaknya, melakukan, ya, beginilah, ngomong, kayak gini, kepada kalian, biar kalian, sadar, bahwa, bully, juga, kepada pelaku, itu, juga, menyakitkan hati mereka, sebenarnya, kita juga, sebagai manusia, tidak ada hak, juga, sih, untuk, ya, melakukan, sebuah, hukuman, sosial, sebenarnya, ya, kita, sebenarnya, tidak ada hak, sebenarnya, karena, hak kita, membalaskan dendam, membalaskan kecewaan, biarlah, itu, berasal, dari Tuhan, Tuhan, yang, membalaskan, semua, kita, hanya, bisa, mengawal, ataupun, setidaknya, kalian, kesal, atau, segala macam, beritahu, kepada, pihak kepolisian, percaya, kepada mereka, Anda, warga negara, yang baik, percayalah, pada kepolisian, oke, mungkin, sampai, sampai, sini dulu ya, untuk pembahasannya, harapan saya, sih, ke depan, kasus ini, bisa kita kawal, sama-sama, dan, kasus ini, bisa berakhir, dengan, damai, kenapa, damai, karena, menurut saya, sih, kasus ini, benar-benar, bisa, menimbulkan, kedamaian, bagi, si pelaku, dan si korban, bagaimanapun juga, mereka juga, warga negara Indonesia, dan berasal dari, kota yang sama, seharusnya, damai adalah, jalannya, walaupun, pada akhirnya, para pelaku juga, hukumnya, itu juga, wajar, karena, hukum juga, harus ditindakan, tapi, setidaknya, hubungan mereka pun, harus damai, harus berakhir dengan baik, jangan, karena, dihukum juga, para pelaku, ya, hubungan mereka juga, tidak baik, tapi, setidaknya, hubungan mereka, damai, bisa, berjabat tangan, saling memaafkan, tapi, di satu sisi, hukum juga, berjalan, biarlah dihukum mereka, kalau memang, pada akhirnya, ada keputusan, mereka bersalah, dan, harapan saya, satu lagi, buat netizen, ya, bersabar, ya, bersabar, janganlah, aku speak up terus, janganlah, aku mengutuki, dan, bagi siapapun Anda, yang sudah mengutuki, atau, sudah membuli, ya, bertobatlah, karena, jangan, membela diri, karena, menghasilkan karma, ya, sudah bisa, bertobat, oke, siapapun Anda, mau Anda, orang besar, kek, mau orang kecil, kek, gak peduli aku, peti, kalau, sudah melakukan, sebuah bully, bertobatlah, biarlah kita, mempanyikan, stop bully, bukan hanya, dari sekedar mulut, tapi, dari tindakan kita, oke, ini akan saya, upload ke, youtube channel, ceritai saya, dan juga, akan di upload, di spotify, podcast, ceritai saya, jadi, bagi Anda, yang ingin dengar, bisa di spotify, bisa di youtube channel, ya, terima kasih, buat kalian, yang sudah setia, mendengarkan ini, dan mungkin, di episode, episode selanjutnya, kita akan membahas, kasus-kasus, yang menarik lagi, ya, kalau, ingin komen, atau, ingin menyanggah, bisa, mampir ke youtube channel saya, dan komentari di sana, sampai jumpa, di lain waktu, di cerita ini, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,